Untuk mengoperasikan coal mill, sebelumnya harus dilakukan pemanasan awal terlebih dahulu, untuk menghilangkan kelembaban di dalam sistem. Setelah pemanasan cukup, mill drive di start dan raw coal feeding dimasukkan langsung menuju grinding table. Setelah feeding dimasukkan, dimulai proses penggilingan dengan menurunkan roller atau seleksian grinding mode. Proses penggilingan menggunakan grinding roller di dalam area grinding dengan mengontrol tekanan melalui hidraulik sistem. Gas panas masuk melalui nozzle ring di sekeliling table, dan material kontak dengan gas panas, maka kadar air pada coal akan diuapkan secara kontinu. Kemudian coal yang digiling akan dikirimkan ke separator melalui tarikan udara dari mill fan. Material yang kasar akan dikembalikan lagi ke mill untuk digiling kembali, sedangkan material halus keluar melalui saluran udara menuju ke dust collector sebagai produk. Kini coal mill sudah beroperasi, kemudian dilakukan pengendalian operasi untuk mencapai kondisi operasi optimal. Kontrol ketat kondisi temperatur dan CO sesuai standar operasi, agar operasi coal mill lancar dan aman. Di dalam pengoperasian coal mill system, ada tiga hal yang harus dipelajari dan dipahami, diantaranya adalah, 1. Mengoperasikan coal mill secara aman. 2. Melakukan stop operasi coal mill kondisi normal. 3. Melakukan stop operasi coal mill dalam kondisi darurat. Mengoperasikan coal mill secara aman, ada tiga tahapan, diantaranya, 1. Start heating up coal mill. 2. Start up operasi coal mill. 3. Pengendalian operasi coal mill. Heating up atau pemanasan awal coal mill. Heating up dilakukan, apabila coal mill stop dalam waktu cukup lama, atau lebih dari 24 jam. Tujuan heating up adalah, membuang kelembaban atau kondensasi di bag filter dan menghindari thermal shock pada roller dan table. Heating up selama kurang lebih 20-30 menit dengan inlet mill temperatur di bawah 200 derajat Celcius. 3. Prosedur heating up coal mill. Dalam melakukan start group peralatan harus secara berurutan dan sesuai prosedur. Pertama start group CO2 dan gas analyzer. Kemudian, kedua, start group heating kondisian, untuk semua hopper dust collector. Kemudian, ketiga, start group dust collector fine coal bin. Keempat, start group produk transport. Kemudian, kelima, start sealing air fan. Feeder booster fan, roller lubrication unit, gear lubrication unit, hydraulic system, select roller up mode, water injection. Keenam, start separator. Setting speed separator 30-50%. Kemudian, ketujuh, select fan preparation, untuk membuka damper inlet dan outlet dust collector. Selanjutnya, kedelapan, start mill fan, dan buka dampernya secara bertahap sampai 30%. 9. Start group booster fan dan setting speed minimum 3%. 10. Buka damper booster fan secara bertahap sampai 100%. Kemudian, kemudian naikkan speed booster fan secara bertahap per 5% setiap kenaikan speed. 11. Amati perkembangan kenaikan temperatur inlet dan outlet mill. 12. Apabila outlet mill temperatur sudah mencapai di atas 40 derajat Celcius. Kemudian, naikkan bukaan damper mill fan secara bertahap sampai 30%. 13. Setting feeding 30% dari kapasitas produksi call mill. 14. Setting minimum tekanan hidraulik, 10 bar dan select roller up mode. 15. Apabila temperatur outlet mill sudah mencapai di atas 60 derajat Celcius, call mill drive siap untuk dioperasikan. Prosedur Startup Call Mill Start operasi call mill mengikuti SOP standar operasional prosedur, Persyaratan start operasi call mill terpenuhi, outlet mill temperatur di atas 60 derajat Celcius. Kemudian, 1. Start mill drive dan secara otomatik feeding langsung start. Setelah feeding masuk select grinding roller dengan pressure minimum 10 bar. 2. Amati material bed, vibrasi mill dan outlet mill temperatur sesuai standar operasi, vibrasi di bawah 4 mm per detik. 3. Penambahan feeding. Apabila temperatur outlet mill turun di bawah 65 derajat Celcius, tambahkan speed booster fan kemudian tambahkan feeding 5-10%. Apabila outlet mill temperatur sudah di atas 70 derajat Celcius. 4. Pengaturan pressure hydraulic roller. Apabila material bed mulai naik di atas 80 mm dan vibrasi mill tendensinya naik, maka naikkan pressure hydraulic per 10 bar setiap kenaikan. 5. Ulangi langkah pada poin 3 dan 4 sampai operasi call mill mencapai optimal. 6. Periksa kualitas produk, residu dan moisture content, dengan mengatur speed separator dan monitor temperatur outlet mill. Pengendalian operasi kual mill. Setelah kual mill beroperasi dan dijalankan sesuai prosedur, ada beberapa parameter penting yang harus diperhatikan untuk mengendalikan operasi kual mill. Antara lain, 1. Temperatur outlet mill dijaga 65-75 derajat Celcius, dengan cara mengatur bukaan damper mill fan dan damper gas panas dari pre-heater. 2. Vibrasi mill dijaga di bawah 4 mm per detik, dengan cara mengontrol pressure hydraulic dan jumlah material feeding. Vibrasi mill bisa terjadi karena material bed rendah di bawah 50 mm, dan material bed tinggi di atas 120 mm. 3. Material bed normal dijaga 80-100 mm, apabila material bed rendah bisa menambahkan feeding, dan apabila material bed tinggi bisa menambah pressure hydraulic, atau menurunkan feeding. 4. Residu sesuai standar, yaitu 50% kali nilai volatil meter, dan diatur menggunakan speed separator. Apabila residu tinggi naikkan speed separator dan sebaliknya. 5. O2 dan CO dijaga sesuai standar, O2 kurang dari 10% dan CO kurang dari 3.000 ppm, dengan cara mengatur bukaan damper mill fan, damper sirkulasi dan damper inlet hot gas dari pre-heater. Tadi sudah kami jelaskan, bagaimana cara mengoperasikan call mill dan cara pengendalian operasinya. Sekarang kami akan menjelaskan, bagaimana prosedur stop operasi call mill dalam kondisi normal, atau stop yang direncanakan. Tahapan stop normal operasi call mill, 1. Stop group rock-call transport, dan kosongkan rock-call bin. 2. Turunkan feeding secara bertahap sampai minimum, dan bersamaan dengan mengurangi bukaan damper gas panas, dan mengurangi pressure hydraulic roller. Pada saat proses menurunkan feeding, amati vibrasi mill dan jaga jangan sampai vibrasi tinggi. 3. Stop group mill drive, feeding secara otomatik stop, dan kemudian select roller up mode. 4. Tutup damper gas panas dari sistem kilen 0%, dan stop booster fan, dan kurangi bukaan damper mill ID fan secara bertahap. 5. Tetap jalankan purging dust collector antara 20-30 menit, dan kurangi tarikan udara dari ID fan dust collector, agar debu call halus yang menempel di kantong filter bersih. 6. Stop sealing air fan, roller lubrication, gear lubrication, hydraulic system, water injection. 7. Stop group mill sirkulasi, separator, dust collector, ID fan dust collector, dan semua motor damper akan stop. 8. Stop group produk transport, screw conveyor di bawah dust collector, yang menuju ke fine call bin akan stop. 9. Setelah semua peralatan stop, tetap amati temperatur dan CO di dalam call mill system, untuk memastikan semua kondisi aman. 10. Stop operasi call mill dalam kondisi darurat. 11. Stop operasi call mill dilakukan secara cepat, namun tetap mengikuti prosedur atau tahapan stop seperti stop normal. Dengan tetap mengendalikan perubahan parameter operasi call mill kondisi darurat sesuai prosedur. 12. Melakukan proses stop sistem call mill sesuai tahapan stop darurat. 13. Melakukan urutan stop peralatan setelah stop darurat sesuai prosedur. 14. Mengidentifikasi semua kondisi parameter operasi dan keamanan peralatan selama proses stop darurat. 15. Selanjutnya pada sesi ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara membuka program iSimulator untuk mengoperasikan call mill. 16. Persyaratannya apa saja agar dapat login ke iSimulator. 17. Dan fitur apa saja yang terdapat pada iSimulator untuk pengoperasian call mill. 17. Untuk dapat menggunakan iSimulator call mill. 18. Persyaratannya, 1. Komputer atau laptop harus terinstall JRE Java Runtime Environment. Apabila belum terinstall silahkan download dan install dari link berikut ini. https.2. www.java.com.n.download. 2. Setting display layar monitor direkomendasikan 1920x1080px. 3. Koneksi jaringan internet harus bagus. Pengoperasian iSimulator untuk pelatihan. 1. Anda harus mendaftar sebagai peserta yang ingin mengikuti pelatihan ke admin ISBI dan alamat kontaknya ada di video sebelumnya. 2. Admin akan mengirimkan file software simulator dan passwordnya ke masing-masing peserta. 3. Ekstrak file yang telah diterima dan buka filenya. 4. Kemudian double-klik batch file iSimulator. 5. Setelah terbuka tampilan login, pilih mood student, nomor student, kemudian isikan password yang sesuai, dan klik login. Jika telah berhasil masuk pada tampilan konfigurasi proses call mill, maka simulator telah siap untuk digunakan, atau ikuti cara-cara berikut ini. 5. Ekstrak file yang telah dikirimkan oleh admin ISI emulator. Seperti tampilan di monitor ini. Kemudian double-klik batch file iSimulator. Setelah muncul tampilan pertama seperti ini, kemudian klik start. Dan setelah muncul tampilan seperti ini, 1. Silahkan ketik nama Anda, sebagai peserta pelatihan pada kolom isian, 2. Pilih student, pada kotak pilihan, 3. Pilih salah satu nomor student, pada kotak pilihan, 4. Ketik password yang telah dikirimkan oleh admin, 5. Klik login. Selanjutnya setelah muncul tampilan seperti ini, maka iSimulator siap digunakan untuk mengoperasikan call mill. Kemudian merubah tampilan monitor atau berpindah display. Anda bisa klik tombol pilihan pada bagian atas display ini, seperti call mill, call hopper, grup 1, grup 2, dan call burner. Kecepatan simulator dapat diatur antara 1-10 kali kecepatan dibandingkan dengan waktu normal. Ini adalah tampilan grup start-stop peralatan untuk mengoperasikan call mill. Yang berwarna merah, artinya belum ready atau kondisi stop. Yang berwarna orange, menunggu untuk di-start atau di-selection. Yang berwarna kuning, ready untuk di-start atau di-select. Apabila sudah berwarna hijau, maka peralatan tersebut sudah beroperasi. Kemudian ini adalah tampilan untuk pengisian raw call hopper. Pada simulator ini untuk pengisian hopper dibuat automatic start-stopnya dengan level raw call hopper feeding. Ini adalah tampilan monitor keyland call burner. Yang fungsinya adalah, untuk mengetahui berapa banyak konsumsi fine call yang digunakan dalam pengoperasian keyland, dan kemudian operator call mill menyesuaikannya dengan mengatur berapa fine call yang harus diproduksi. Perubahan parameter operasi call mill, juga dapat dilihat melalui trend display dengan klik tombol trend di pojok kiri bawah seperti pada tampilan monitor ini. Ini adalah tombol-tombol yang ada pada group start, yang digunakan untuk start atau stop peralatan dan untuk select atau unselect peralatan. Ini adalah tampilan tombol-tombol untuk mengatur set point secara proporsional, seperti contoh, untuk mengatur pressure hidraulik, mengatur bukaan damper hot gas, mengatur jumlah feeding, mengatur speed booster fan dan speed separator. Tombol panah 1 untuk naik atau turun persatuan, tombol panah 2 untuk naik atau turun persepuluh, dan tombol panah strip digunakan untuk menaikkan 100% atau menurunkan sampai 0% sekaligus. Ini adalah tampilan kontrol simulasi, yang dapat diklik pada tombol roda gigi, untuk setting di pojok kiri bawah tampilan monitor utama call mill. Di dalam tampilan tombol ini berisi tombol-tombol, seperti, tombol untuk mengatur kecepatan simulasi, tombol untuk mematikan suara mill, tombol save untuk menyimpan data selama simulasi berlangsung, tombol untuk cleaning. Apabila terjadi overload di dalam grinding mill, tombol restart untuk memulai simulasi dari awal, ada tombol pause atau hold. Ketika mau istirahat, dan ketika di start kembali masih seperti kondisi operasi terakhir sebelum di pause, kemudian ada tombol lock out untuk keluar dari simulasi. Kemudian di bagian atas properties hanya dapat dirubah atau diatur oleh instruktur. Apakah Anda tertarik untuk ikut pelatihan dan sudah siap untuk mengoperasikan call mill dengan simulator? Silahkan ikuti pada video berikutnya. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai selesai. Apabila Anda menyukai video ini, silahkan like, subscribe, dan share ke rekan-rekan Anda. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.